hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan katiran Taiwan Mubarakan Fika Mayuhib Rabbuna Wardo wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man inshara ala nahjihibi salin ilayu midim wa ba'at hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita khususnya nikmat iman dan nikmat Islam nikmat diberikan kesempatan untuk belajar untuk beribadah untuk memperbaiki kualitas diri karena tidak semua seberuntung kita pada malam hari ini atau orang-orang yang sudah punya waktu untuk mengkaji firman-firman Allah dan hadith-hadith Nabi SAW karena mempelajari agama sehingga memperbaiki kualitas diri adalah sebuah nugerah dan hanya orang-orang pilihan hanya hamba-hamba pilihan min yuridillahu bihi khairan yufakihu fiddin barang siapa yang Allah pilih dan Allah inginkan kebaikan untuk dirinya Allah akan pahamkan dia tentang agamanya Allah akan pahamkan dia tentang agamanya sebagian ulama menyatakan dalam bisa yufakihu bisa yufakuhu artinya bukan hanya dipahamkan tapi Allah akan buat dia memahami dan mengamalkan ilmunya mengamalkan ilmunya sehingga berat langkahnya, sikapnya, tutur katanya ilmiah semua berdasarkan dalil dan itu yang kita inginkan bersama-sama karena kita tidak ingin ilmu kita menjadi bumerang pada hari kiamat namun kita ingin ilmu yang bermanfaat itulah doa Nabi SAW Ya Allah aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat Rizki yang baik dan amalan yang diterima dan diantara doa beliau Allahumma ini as'aluka ilman nafi'a wa'udhu bika min ilmin la yanfa' Ya Allah aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT kita juga meminta kepada Allah agar Allah berikan kita keistikamahan dan diberikan taufik bukan hanya untuk belajar tapi untuk belajar dengan konsep pola dan pattern para ulama kita dengan pola Allah SWT sebagaimana dalam surat Ali Imran Allah mengatakan وَلَكِنْ كُنُوا رَبْبَنِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ jadilah orang-orang robbani pada saat kalian mempelajari mengajarkan Al-Quran dan pada saat kalian mempelajari Al-Quran atau jadilah orang-orang robbani karena kalian senantiasa mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran apa makna robbani hadirin ada yang masih bisa ingatkan saya yang belakang yang belakang yang peci putih antum peci nya kenapa? apa? bertahap terus itu kata siapa? apa? Masya Allah Ibn Abbas menyatakan kita ada hadiah kan? ada nanti di antum kejauhan sih ya jadi ikhlasin aja ya ya nanti kita kasih Ibn Abbas mengatakan Allahi robbin nas bisaguril ilmi qobla qibari itu orang-orang yang mendidik manusia mulai dari basic pelan-pelan bertahap sampai perkara-perkara besar karena kita syukuri semangat hijrah dan semangat belajar pada hari ini namun tidak semua orang tahu bagaimana pola belajar jadi semangatnya udah ada nih dan kita syukuri banget saudara-saudara kita teman-teman kita punya semangat belajar namun diantara PR nya banyak yang masih belum tahu bagaimana belajar apa yang harus dipelajari pertama kali dan banyak yang tidak tahu bahwa kunci sukses itu istiqomah di sebuah majelis bukan pindah-pindah dari satu majelis ke majelis yang lain kaedah dalam dunia ulama kata para ulama seperti dijelaskan oleh Syekh Sali al-Usaimi man sabata nabat barang siapa yang istiqomah di sebuah majelis maka dia yang akan tumbuh dia yang akan tumbuh antum punya bibit antum tanam di sebuah spot tanah 3 hari antum ambil lagi antum pindahin ke spot tanah yang jaraknya 10 meter 4 hari lagi antum ambil antum pindahin lagi ke spot tanah yang jaraknya 100 meter kira-kira tumbuh gak tuh bibit gak tumbuh kalau antum sudah tentukan saya akan tanam disini udah istiqomah disiram dan dipindah-pindahin jangan dipindah-pindahin jadi istiqomah sabar 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 makanya kan ulama mengatakan menromal ilma jumlatan zahaba anhu jumlatan al-imam az-zuhri mengatakan barang siapa yang mengambil ilmu sekaligus instan maka akan hilang secara instan juga ilmu itu gak bisa demikian man thabata nabat man thabata nabata barang siapa yang thabat kokoh omit di satu titik dia gak akan tumbuh ada pun yang pindah sana pindah sini pindah situ dia gak akan ada kemajuan kecuali kalau dia punya lebih dari satu majelis dan tetap gitu loh oke dia punya lima majelis udah lima majelis itu yang di istiqomahin gak ada masalah tapi kalau ada ini datang sana ada ini datang situ datang ini datang situ bukannya haram tidak ada yang mengatakan haram tapi kalau antum ingin menumbuhkan kualitas ilmiah kalau antum ingin berkembang kalau antum ingin jadi seorang robbani bukan begitu caranya bukan seperti itu kalau kita ingin mengobati jiwa kita kalau kita ingin mengobati hati kita dari kesyirikan dari pengen dipuji orang dari potensi ujub dari cinta popularitas maka kita harus istiqomah ketika kita ingin mengobati salah satu bagian tubuh kita kita ingin mengobatin gigi kita nih atau kita ingin mengobati paru-paru kita caranya antum cari dokter yang tepat lalu istiqomah sama dokter itu bukan antum hubungi seluruh dokter paru yang ada di Jakarta walaupun yang antum datang itu jago-jago hari ini ke dokter A besok ke dokter B besok yang lain ke dokter C besok lain ke dokter D kira-kira sembuh gak gak sembuh bukan begitu metode mengobati mengobati penyakit ketika geraham antum bolong antum datang ke seluruh dokter gigi yang ada di Jakarta tapi jago-jago loh ini IPK nya 3,9 ini 3,91 ini IPK nya 3,8 ini IPK nya 3,7 semuanya kumlaut hadirin semua sepakat bukan begitu metodenya pilih beberapa lalu istiqomah men sabata nabat barang siapa yang sabat komit kokoh di sebuah titik dia yang akan tumbuh dia yang akan tumbuh kalau gak gak bisa ini tuh metode para ulama kita makanya itu yang dinasihatin oleh salah satu ulama kibar yang bernama Sheikh Salih ala Usaimi ulama membangun kualitas diri mereka dengan cara seperti itu karena ilmu itu harus pelan 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 satu dan satu dan saya ingatkan kembali tujuan kita bukan hanya sebatas menjadi orang yang pintar agama bukan menjadi murid yang pintar tapi murid yang apa murid yang soleh orang pintar udah banyak dan bukan itu tolak ukurnya tolak ukurnya adalah kesolehan dan ketakuan seseorang jadi jangan hanya berambisi pokoknya aku belajar agama untuk jadi orang pintar enggak untuk jadi orang soleh untuk taat kepada Allah untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah itu hakikat dari ilmu bukan pintar-pintaran bukan cerdas-cerdasan dan kita sudah menjelaskan kan betapa banyak orang yang mengandalkan kecerdasan dan kepintaran gagal dan itulah yang ditekankan oleh para ulama kita iya hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Anda bisa ingatkan ke saya tidak kapan sebuah hal difonis sebagai sebuah maksiat sesuai dengan penjelasan sabtu lalu antum kenapa tuh Masya Allah luar biasa iya betul dapat hadiah dinyatakan maksiat jika mudorotnya lebih besar daripada maslahatnya karena mayoritas hal di dunia itu memiliki maslahat dan mudorot memiliki sisi positif dan memiliki sisi negatif kapan dikatakan maksiat ketika sisi negatifnya lebih besar daripada sisi positifnya akhwat ada yang bisa ingatkan dalilnya surat apa ayat berapa? dikatakan 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 bagaimana? dikatakan 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 yang sama yang sama ada banyak manfaat banyak manfaat bukan satu bukan dua bukan tiga banyak namun namun mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya ya jazakilah khairan kepada beliau tadi dan ada hadiah nah kita masuk ke poin yang dijelaskan Al-Hafidh Ibn Rajab ini poin keberapa ngomong-ngomong? iya apa korelasi ilmu dengan rasa takut yang keberapa? kelima oke kata Al-Hafidh Ibn Rajab sesungguhnya yang membuat seseorang itu berani mengerjakan hal yang haram berani menyeburkan diri ke dalam kemaksiatan jadi sesungguhnya yang membuat seseorang itu berani mengerjakan hal yang haram atau menyeburkan dirinya ke dalam maksiat adalah maslahat dan kenikmatan kelegatan yang ada di dalam maksiat tersebut jadi membuat dia mengerjakan maksiat karena kelegatan maslahat dan manfaat yang ada di dalam maksiat itu itu yang membuat orang minum wine karena ada maslahatnya jadi yang membuat dia selingkuh itu karena dia yang mendorongnya itu kelezatan free sexnya itu sehingga dia berfikir dia berasumsi dia mendapatkan kelezatannya dia mendapatkan kelezatan dari maksiat dia itu dan dia berharap terhindar dari side efeknya terhindar dari mudaratnya terhindar dari sisi negatifnya karena sebuah sebab mungkin walau bila afbil mujarrat kenapa dia berfikir dia bisa terhindar mungkin dimaafkan sama Allah nanti gua juga bisa tobat yang penting rasain dulu nikmatnya gua rencana mau ngedate mau menikmati nanti kan sepertiga malam terakhir tahajud nanti banyak-banyak istighfar deh gua deh gitu check out jam 1 malam pulang ke rumah tahajud itu 11 rokaat Allah kan gofurur rohim gitu katanya jadi dia berharap bisa nikmatin kelezatannya terus gak kena negatifnya karena sebab dari berbagai macam sebab yang bisa mencegah menurut asumsinya menurut asumsinya itu tadi mungkin dimaafin sama Allah berbanyak istighfar gitu lah gua udah niat habis pulang clubbing sepanjang perjalanan gua istighfar seratus kali takfirullah 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 insyaallah gak kena itu tuh apa kata al-imam ibn rajab fayanaluhu bihi ladhatan maka dia berasumsi dia akan mendapatkan kenikmatannya walayalhaquhu bihi madharrah dan dia gak kena sisi negatifnya wahada min a'bamil jahal dan ini diantara kebodohan yang terparah yang ada di dunia ini salah satu kebodohan yang terparah itu tuh udah aku makan riba aja nanti aku tobat aja sama Allah lah insyaallah gak kena jadi pengen nicipin yang enak-enaknya aja jadi pengen nicipin yang enak-enaknya aja tuh dan itu kebodohan kenapa kebodohan kata al-imam ibn rajab rahimahullah wal amru biaksi balti nih karena fakta yang senantiasa terjadi itu kebalikan dari asumsinya kan ketika kita maksiat dengan pola pikir seperti ini kita kan bukan orang pertama yang bermaksiat di muka bumi Alhamdulillah Pak Ustadz saya foundersnya maksiat ini kan gak ada yang bilang begitu pokoknya yang pertama kali nih aku nih Pak Ustadz aku bangga gak ada sebelum anda tuh ada orang yang bermaksiat sebelum anda jutaan orang maksiat sebelum misalnya ada seseorang berzina atau free sex jutaan orang berzina atau free sex sebelum ada mungkin diantara kita pakai atau pakai ganja jutaan orang sebelum anda pakai ganja sebelum anda melakukan ibadah yang tidak tuntunannya atau kesyirikan atau meyakin jimat jutaan orang melakukan hal tersebut dan itu kan tinggal dilihat aja lalu kenyataannya al-amru biaksibat ini yang terjadi selama ini itu kebalikan asumsi dia fa inna zhunuba yatba'uha wa labuddha minhumu milu alami wa dikisadar wa nakadi wa zhalamatil qalbi wa quswatuhu ad'af wa ad'af mafiha minaladzaq yang terjadi adalah dosa itu kata ibnu rojab dosa itu itu selalu diikuti dengan kegalauan rasa sakit sempitnya dada dan gelapnya hati dan kerasnya hati disebabkan dosa yang kita lakukan itu lebih parah berkali-kali lipat dibanding kenikmatannya kenikmatannya dan ini dalam antum antum coba renungkan ucapan ibnu rojab ini jadi dosa itu dosa itu begitu kita kerjakan itu langsung ngundang penyakit-penyakit yang tadi disebutkan apa kata ibnu rojab apa kata ibnu rojab kata ibnu rojab tadi eh kegalauan rasa sakit sempitnya dada gak tenang hadirin dan hati itu gelap hati itu pekat hati itu gak nyaman hati itu gelisah iya hati itu gelisah dan itu otomatis makanya kan Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 kalla bal rana ala kulubihim maka nuyaksibun rana ala kulubihim hati mereka apa hati mereka kenapa hati mereka hitam kenapa ala maka nuyaksibun karena dosa-dosa yang mereka kerjakan ketika untuk membaca tafsir ayat ini atau makan ketemu tuh hadir Nabi SAW seorang hamba kalau melakukan dosa nukitat lahu nuktatun sauda seorang hamba begitu melakukan dosa di detik itu nukitat lahu nuktatun sauda dia akan dibubuhkan titik hitam di dalam hatinya jadi skenarionya gak seindah asumsi anda oh nanti abis ini aku tobat mungkin Allah maafin dan sebagainya enggak karena begitu anda maksiat itu kondisi langsung berubah tuh anda kan bisa beristighfar karena anda masih bening masih bersih tapi begitu anda maksiat hati anda itu udah berubah udah beda lagi kondisinya apalagi yang anda lakukan dosa besar gak bisa anda kontrol demikian itu otomatis otomatis dan hadirin yang dirahmati Allah dan ini hukuman yang sangat parah Malik bin Dinar salah satu salaf rahimahullah pernah mengatakan ma duriba abdun bi uqubatin a'zam min qaswati lqalbi tidak ada hukuman yang lebih yang lebih tragis bagi seorang hamba yang lebih besar bagi seorang hamba dibanding kerasnya hati dia Allah buat hatinya keras kotor galau gak nyaman gak nyaman gelisah paranoid gak ada hukuman yang lebih parah seseorang hadirin yang difonis tapi kalau hatinya bersih hatinya ritu kepada takdir Allah hatinya kona'ah hatinya tenang itu fun-fun aja dan saya pernah ketemu beberapa orang seperti itu tapi kalau hati sudah sempit itu dikasih cobaan sedikit aja bunuh diri tuh iya bunuh diri beberapa waktu lo masih ingat yang kasus di apa berita yang cukup viral di sosmed ada seorang remaja remaja putri di US bunuh diri hanya dikatain gemuk hanya dikandung bunuh diri depan keluarganya Nabi SAW dikatakan gila 13 tahun santai aja tuh tenang karena disini kan bukan di masalah bukan di masalah makanya Malik bin Dilar mengatakan gak ada ujian atau hukuman terparah kecuali hati kita berantakan karena semua disini intinya tuh ini ada seorang di misalnya seseorang kena musibah uangnya hancur eh uangnya hancur uangnya hilang perusahaannya hancur tapi kalau hatinya kona'ah dan hatinya merasa kaya kaya tuh orang kan kekayaan hanya tentang rasa hadirin apa kata Nabi SAW kekayaan itu bukan banyaknya harta atau aset inti kekayaan itu kekayaan jiwa dan hati kekayaan itu hanya tentang rasa keliru orang kekayaan itu angka salah kekayaan itu rasa Nabi SAW yang mengatakan jadi selama antum merasa kaya kaya tuh gitu lah kaya dan jadi masalah hati dihancurin dan ini sebuah fakta menarik yang disampaikan Ibnu Rojab lihat yang disebutkan Ibnu Rojab ketika meluruskan pola pikir orang yang terfitnah dengan keledhatan maksiat lalu berfikir ah nanti aku tobat aku ini dan seterusnya lihat yang beliau sampaikan itu semua masalah hati nggak ada Ibnu Rojab tidak mengatakan nanti anda kena kecelakaan terus kesambar petir dikutuk jadi kodok terus positif gagal ginjal enggak karena bukan itu inti dari siksaan inti dari siksaan itu bukan apa yang ada dalam kehidupan dunia kita bukan penyakit yang nyerang bukan kemiskinan bukan jobless bukan jumlo bukan jumlo itu siksaan bukan bukan loh Imam Nawawi meninggal jumlo Imam Nawawi siapa yang mau jadi Imam Nawawi nggak mau iya dari segi jomblonya saya nabi aja Pak Ustadz gitu ya saya nabi sallallam Syakul Islam meninggal nggak married jomblo Syakul Islam dan banyak para ulama yang lain tapi yang membuat tertekan yang membuat kita bete kapan married kapan married apalagi para akhwat kan kalau udah mau kepala tiga atau tiga puluh tiga satu apalagi tiga sembilan wah itu udah tekanan tuh ditanya kapan nikah kapan nikah semoga ya gitu itu kan sebenernya bukan nikah atau nggak nikahnya hatinya bermasalah ini semua dan itu yang diserang jadi yang pertama kali diserang ketika anda maksiat itu hati anda dan anda nggak bisa ngeles gitu loh nah orang kan berpikir kalau gua maksiat nanti apa namanya riski nggak lancar itu riski urusan belakangan kan hati dulu yang diserang nanti proyek nggak dapet nanti nggak lulus UN dan seterusnya enggak hati dulu yang diserang dan itu separah-parahnya musibah sebagaimana dijelaskan Malik bin Dinar nggak ada hukuman yang paling parah yang paling tragis dibanding hati anda dikeraskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena begitu hati kita bermasalah semuanya bermasalah wa ida fasadat fasadal jasadu kullu itu tadi jadi itu asumsi anda karena begitu hati anda di detik anda maksiat bermasalah kata Nabi apa jika hati itu rusak fasadal jasadu kullu maka seluruh anggota badan itu akan rusak jadi ketika anda sudah punya schedule jam 10 sampai jam 1 gua berzina lalu jam 2 gua kayak mulail enggak anda kan punya schedule sebelum zina begitu zina fasad tuh hati anda diserang jadi fasad jadi rusak tuh hati pas hati rusak semuanya rusak habis tuh dan sakitnya itu lebih parah daripada kenikmatannya lebih parah kesian ngeliat orang maksiat tuh kesian tapi kan itu tadi yang membuat terpukau adalah pembahasan kita pada pertemuan yang lalu orang awam itu orang awam framenya kepada apa hadirin orang awam orang awam itu framenya kacamatanya selalu tertuju pada hal-hal physically hal-hal yang kasat mata hal-hal yang tangible hal-hal yang bisa dilihat ya aksesoris ya mobil ya gadget ya tas kalo ibu-ibu arloji kalo bapak-bapak kan begitu hadirin oh gila lo dia sukses ya harga sahamnya naik itu orang awam orang awam nilainya begitu ya rumah ada beberapa ya liburannya kemana itu orang awam itu awam enggak awam tapi ahli ilmu melihat ke melihat ke apa takdir kok takdir ahli ilmu melihat kemana ke batin hal-hal yang intangible hal-hal yang batin hal-hal yang dibalik layar behind the scene kegalauan ketidaktenangan ada yang bisa ingatkan itu di surat apa ayat berapa antuk boleh jawab sekarang ini umum 7 8 9 10 banyak banget 7 8 9 10 7 9 sampai 8 10 7 9 sampai 8 10 7 9 sampai 8 10 dan ketika dan ketika korun show of force di hadapan kaumnya maka orang-orang yang menginginkan dunia melihat ya laytalana mitlama utia korun innahu laduhadhin azim coba kita punya duit kayak korun korun tuh kayanya minta ampun jadi kagum tuh seneng kenapa? karena orang-orang ahli dunia itu bukan ngelihat ke hatinya si korun kegalauannya korun tapi ngelihat ke hartanya tuh oh gila deh sukses ya hartanya banyak banget ada harta korun kan? tapi lihat ahli ilmu wailakum celaka anda tawabullahi khairun liman aman wa amila salihah ganjaran dari Allah itu lebih baik daripada tuh duit ketenangan hati kenyamanan itu lebih baik daripada duitnya korun bagi orang yang beriman dan beramal soleh beliau dapat hadiah jasa Allah khairan jadi bukan 7 8 9 10 bukan 7 9 sampai 80 makasih ya jadi sekali lagi ini penting hadirin sekalian hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan belum lagi kata Ibnu Rajab kita lanjutkan karena berkah nih kita kita langsung denger kalimat dari ulama itu berkahnya luar biasa wa yafutu biha min halawati ta'at wa anwaril iman wa sururi alqalbi bi bahjatil haqa'iq wal ma'arif ma la yuwazi adharram min hujami aladhati dunia itu belum lagi jika kita jika kita menambahkan ini orang yang maksiat itu dia kehilangan kenikmatan dan kelezatan jika dia taat kepada Allah gitu orang zina dari 10 sampai jam 11 kalau dia sholat baca quran itu nikmat tuh kata para ulama jadi dengan dia maksiat maka dia kehilangan kenikmatan saat bermaksiat kenikmatan manisnya ketaatan dan cahaya dari iman dan kebahagiaan hati dan sinar kenyataan dan pengetahuan semua itu itu gak bisa dibandingkan dengan kelegatan sesaat dari maksiat maksiat tersebut gak bisa jauh jauh makanya itu kan ucapan para ulama salaf kalau kalau saja para raja dan anak-anak raja itu tahu bagaimana kebahagiaan kita pada saat kita belajar pada saat kita sholat pada saat kita puasa pada saat kita berdikir maka mereka berusaha merebut semua itu dari kita walaupun harus mencambuk kita dalam riwayat mereka gak segan-segan membunuh kita karena cemburu sama kita dan pengen merebut kebahagiaan karena mereka gak ngerti mereka pikir dengan cara membunuh kita tuh dapet tuh kebahagiaan itu enggak kebahagiaan itu milik Allah karena sekali lagi kesian kesian orang yang maksiat hatinya hancur Allah yang mengatakan hadirin dalam surat toha 1 2 4 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُمَ إِشَةً دُنْكَ barang siapa yang berpaling dari peringatanku berpaling dari agamaku berpaling dari syariatku فَإِنَّ لَهُمَ إِشَةً دُنْكَ maka dia akan menjalani kehidupan yang penuh dengan derita وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْكِيمَةِ أَمَنْ dan kita akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta dong enggak dia sengsara yang punya alam semesta ini yang bilang dia akan sengsara dia akan sengsara kalau orang nomor 1 di sebuah negara mengatakan dia di penjara ketangkep tuh orang kalau benar-benar ya orang nomor 1 di sebuah negara bilang saya mau dia hidup saya mau dia ketangkep hidup atau mati udah selesai urusannya ini yang punya Indonesia yang punya Asia Tenggara yang punya dunia bilang nih Allah subhanahu wa ta'ala ia berfirman itu orang fa inna lehu ma isya tonton dia akan hidup dengan sengsara Allah kan enggak bilang dia akan hidup miskin enggak ayatnya enggak bilang dia akan hidup miskin Allah kan enggak bilang dia akan hidup jomblo enggak Allah enggak Allah enggak bilang dia akan hidup jobless enggak Allah bilang dia akan sengsara walaupun kaya walaupun kaya dia akan sengsara walaupun sukses secara duniawi dia akan sengsara walaupun merit bahkan walaupun mungkin poligami karena poligami yang tidak sesuai dengan syariat sengsara dia tuh orang kan Masya Allah bini udah tiga tuh orang ya anda kan enggak lihat orang awam orang awam kan ngelihatnya begitu doang ngelihat angka enggak melihat apa dibalik angka tersebut itu orang awam orang awam begitu Allah bilang sengsara tuh orang sengsara lalu anda punya harapan anda akan tetap berpegang dengan asumsi-asumsi tadi enggak bisa ini kan butuh ilmu hadirin dengan dapat ilmu kita jadi takut nih karena gua enggak mau sengsara saya takut kalau saya bermaksiat saya jadi sengsara tapi orang awam santai-santai aja tenang-tenang aja tenang-tenang aja ingat maksiat akan membuat kita celaka celaka di dunia maupun di akhirat Hasan al-Basri pernah menyatakan wa inna li sayyiatih tawaban fi dunia wa tawaban fil akhirah sesungguhnya dosa itu akan mendapatkan ganjaran di dunia dan akan mendapatkan ganjaran di akhirat kena tuh kena tuh dari mana Hasan al-Basri membuat kesimpulan demikian dari ayat Al-Quran surat At-Tur ayat 47 dan sesungguhnya orang-orang yang zolim akan mendapatkan azab di bawahnya maksudnya apa? azab di dunia sebelum di akhirat tapi mayoritas mereka gak tahu gagal paham gak ngerti pasti kena azab jadi pasti ada azab di dunia azab di akhirat terakhir apa penjelasan Hasan al-Basri? apa sih azab di dunia? mari kita simak kata Hasan al-Basri azab di dunia Al-Ama Fid-Din wal-zalamatu fil qalbi wal-wahnu fil badani ma'ukubatin wa naqamat buta terhadap agama itu yang pertama buta terhadap agama jadi dia sekaya apapun sebanyak apapun rumahnya sekuat apapun bisnisnya ketika dia gak ngerti agama itu azab di dunia azab di dunia jangan kagum sama orang begitu itu azab tuh kesian harusnya ini kita kagum jangan kagum kesian didoain gitu lah jangan kagum makanya kan Allah berfirman wala tujib ka amwaluhum wala awladuhum jangan sampai kalian kagum dengan 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 apa harta mereka dan anak-anak mereka dalam surat apa atau bahayat lima-lima kalau gak salah ya jangan kalian kagum gak boleh kalian kagum fala tujib ka maka jangan kalian kagum dengan harta mereka dan anak-anak mereka kenapa innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunia karena Allah ingin mengadab mereka dengan harta tersebut di dunia jangan kagum salah satu bentuk mereka gak ngerti agama kesian kesian oh masa jadi kalau ketemu Alhamdulillah gue udah punya ini gue punya itu cabang gue udah ada 30 di Jakarta 70 di Jawa tapi dia gak tau rukun islam rukun iman tuh adab tuh jadi jangan kagum kesian gue ikut kesian sama lo ya gitu kesian gue doain lo semoga dapat hidayah bisa belajar jadi orang kesih itu tuh kesian buta terhadap agama itu adab karena dengan agama kita mendapatkan kebahagiaan dengan agama kita terhindar dari adab kubur dengan agama kita terjauhi dari siksa bin neraka yang kedua yang kedua gelapnya hati kesian hati hatinya gelap hatinya gelap jadi itu bener gampang galau gampang stres gampang emosi gampang meledak-ledak gak tenang hidupnya dan itu real cuman kita karena selalu ngeliat dari luar dan lagi-lagi parameternya yang fisik karena keawaman kita ya kayaknya enak-enak aja tuh hidup padahal enggak dan yang terakhir katanya wal wahnu fil badan dan lemahnya badan baru setelah itu fisik diserang jadi hati dulu yang diserang baru fisik kata Hasan al-Basri kelemahan di badan ma'aqubat wanakumat dan bersamaan dengan bencana dan musibah yang lain gitu jadi memang serangan-serangan pertama tuh orang gak liat karena hati kita yang langsung diserang karena masyiat tersebut dan udah hati abis semuanya karena itu sumber dari kebaikan anggota tubuh kita ini yang bisa disampaikan sebelum kita solat isyak Insya Allah kita lanjutkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 lihat hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kita sampaikan penjelasan Hassan al-Basri bahwa setiap dosa itu akan punya side effect di dunia maupun di akhirat dan di dunia adalah kegelapan dalam agama atau kebutaan dalam agama lalu kegelapan di dalam hati lalu badan itu lemah dan terbukti kan banyak sekali maksiat itu akan menyerang fisik kita secara langsung secara direct atau maupun secara tidak langsung atau banyak penyakit fatal disebabkan dari sebuah perzinaan, ya AIDS lah ya Sivilis lah, ya Raja Singa ya Herbaz dan seterusnya lalu rokok menyebabkan kanker paru-paru banyak yang begitu juga dengan minuman-minuman keras dan lain sebagainya maupun secara tidak langsung jadi jelas itu akan melemahkan badan kita lalu Hassan al-Basri menjelaskan padahal di akhirat kata beliau suhtullahi azzawajal wal-nar murka Allah dan klimaksnya adalah neraka yang akan mengadab dia jadi itu yang perlu kita pertimbangkan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala adapun kebaikan ketaatan dan ketauhidan itu punya ganjaran di dunia dan di akhirat kata beliau adapun di dunia Al-Basri Fiddin dia akan dapat melihat agamanya sendiri jadi setiap beribadah itu akan membuat dia mampu membaca agamanya sendiri jadi ngaji jadi semangat baca buku agama jadi semangat dengar kajian jadi semangat jadi coba untuk melihat ya kalau kita maksiat itu ngaji pasti males kalau datang pun tidak connect mungkin ada yang tidur bahkan sudah persiapan doanya juga bismillah ma'amut wa ahiyah dan kalaupun dia tidak tidur dia akan ngobrol sana ngobrol sini dia tidak akan mendapatkan substansi dari kajian tersebut karena itu tadi itu dampak maksiat jadi lihat saja kalau ada orang di kajian ngobrol sana ngobrol sini dan dia tidak fokus itu maksiat itu maksiat tapi antem jangan just orang eh lo maksiat pasti tadi deh coba ngaku dan seterusnya enggak bukan bukan kewajiban kita demikian dan bukan memenang kita tapi coba kita evaluasi diri kita sendiri kita evaluasi diri sendiri pasti itu maksiat karena kalau maksiatnya berkurang atau komit untuk tidak bermaksiat itu dia akan melihat dia akan belajar dia akan semangat dalam memahami agama itu sudah konsekuensi itu sudah konsekuensi wan nuru fil kalbi ya sederhana aja ya ketika misalnya di dunia olahraga deh ketika sebuah tim mainnya buruk itu berarti sebelumnya latihannya enggak benar itu sudah konsekuensi jadi persiapannya enggak bagus kenapa mainnya buruk jadi enggak perlu kita just ini udah jelas ya sama aja orang yang fast event itu kajian itu ngobrol gak serius tidur dan seterusnya itu pasti sebelumnya ada masalah bisa dipahami enggak sebelumnya ada masalah jadi gampang banget gitu loh asal kita punya ilmunya itu semua sunatullahnya jelas hadirin sunatullahnya jelas pasti ada masalah tinggal dia mau ngaku apa enggak mau merubah diri atau enggak mau istighfar apa enggak dan ini pelajaran bagi kita kalau kita dengar berisik di kajian atau ngobrol di kajian ini udah nih ini bukan saya mengatakan Hasan Al-Basri yang mengatakan sama sekali lagi ketika ada sebuah event performnya jelek atau ada pertandingan mainnya jelek dan jelek 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 terus mungkin kalau satu kali jelek biasa grafik akan turun tapi kalau game pertama jelek game kedua jelek game ketiga jelek berarti latihannya bagus enggak enggak bagus itu aja latihannya enggak bagus kalau di kajian pertama ngobrol kajian kedua ngobrol kajian ketiga ngobrol berarti kehidupannya bagus apa enggak enggak bagus kehidupannya enggak bagus terlepas packagingnya bagus casingnya bagus busananya bagus busana bisa satu hari hadirin kita mencari di toko online juga bisa tapi kan pattern hidup sehari-hari itu yang menentukan terus dan kekuatan di fisik fisik cenderung lebih kuat walaupun enggak secara mutlak ya secara umum demikian secara umum demikian jadi dan ganjaran di akhirat ridho Allah dan surga ridho Allah dan surga itu hal yang perlu kita camkan jadi kesimpulan poin ini hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT kenapa orang terkecoh sehingga bermaksiat kepada Allah jadi kenapa orang terkecoh sehingga mereka berdosa bermaksiat enggak mau ngaji enggak mau sholat enggak mau datang ke pengajian enggak mau menjalankan perintah-perintah Allah sebentar lagi kita masuk Ramadan dia enggak puasa karena yang pertama lagi-lagi karena setiap maksiat atau dosa ada sisi maslahat dan mereka terkecoh dengan kelezatan maslahat tersebut kelezatan dosa tersebut itu membuat dia terkecoh yang kedua lagi-lagi maksiat itu cenderung cocok dengan nafsu kita dan neraka itu dikelilingi dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan syahwat sesuai dengan syahwat jadi memang sekali lagi maksiat pasti pertamanya lezat itu tadi ucapan Abdul bin Mas'ud ucapan Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala'an wal-batilu khufif kebatilan itu mudah enak nikmat lezat gitu tapi berujungnya tragis jadi makanya teman-teman dan jamaah sekalian jangan nyoba maksiat karena kalau anda nyoba sekali ketagihan udah ketagihan karena pertamanya manis udah itu pertamanya manis jadi lebih mudah kalau anda dan kita semua tidak pernah rasain kemanisannya karena kalau udah nyoba enak nyoba enak neraka itu dikelilingi dengan syahwat 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 dan kita lebih mudah mengatakan tidak pada dosa sebelum kita pernah merasakannya dibanding kalau sudah merasakan kelezatannya itu poin lebih mudah keluar jadi jangan nyoba makanya orang yang mengatakan enggak gue sekali aja enggak sekali dua kali tiga kali empat kali lima kali karena udah enak enak nagih maksiat makanya kan para ulama mengatakan setiap maksiat itu akan ngundang temen-temennya eh sini main kesini oke nih orang ini dia suka maksiat jadi dipanggil diundang-undangin diinvitasi-invitasi itu dan sekali lagi maksiat punya sisi nikmat dan lezat dan ini yang membuat kita terkecoh jadi jangan nyoba jangan nyoba sekali nyoba ketagihan jarang ada orang yang nyoba langsung berhenti jarang nyoba pasti lagi 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 dan lagi nambah 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 akhirnya habis terus berikutnya kesimpulan dari pembicaraan tadi para ulama mengatakan begitu kita maksiat hati kita langsung terserang hati kita langsung terserang jadi gimana mau move on dengan cepat wong yang kondisi fit aja anda kalah sebelum anda bermaksiat kondisi hati anda masih oke nih lalu anda maksiat itu langsung keserang langsung diserang ya otomatis kalau kita gak bisa bersabar pada saat kondisi oke akan lebih berat lagi bersabar ketika kondisi udah penyakitan atau berada di kursi pesakitan dan itu yang terjadi di banyak orang hati udah 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 galau udah bingung udah down udah gak bisa bertahan semangat untuk kajian itu akan turun 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 ketika lagi semangat anda gak dateng ya apalagi pas gak semangat ya gak bisa jadi itu efek domino yang sangat yang sangat parah jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah jangan kali-kali kita terjebak di hal tersebut karena hati akan hancur kalau hati hancur semuanya hancur hati hancur semuanya hancur lalu yang berikutnya kita gak mendapatkan kenikmatan ketaatan dan gak bisa merasakan nikmatnya ketaatan itu semakin semakin berat lagi move on-nya semakin berat lagi jadi kalau misalnya artinya gini lah kalau antum dikasih makanan beracun dan enak terus ada orang yang mencegah kita makan makanan ini dan antum kan minta opsi lainnya apa oke saya gak makan makanan A opsinya apa dikasih makanan B ternyata makanan B gak enak gitu loh kita kan akan cenderung tetap makan yang A walaupun itu beracun dan kita tidak meyakini bahwa itu beracun kan kita biasanya apalagi orang awam kan taste-nya aja tadi ingat framenya orang awam itu fisik ini aja ini enak ini yang menyebabkan kenapa orang yang bergelimang maksiat bergelimang dosa apalagi dosanya sudah tersyirikan dan seterusnya itu gak betah lama-lama di masjid gak betah ngaji gak betah baca Quran karena kenikmatan beribadah itu dicabut sama Allah dicabut jadi wajar di masjid gak enak di club tuh enak di masjid gak enak di pub tuh enak di masjid gak enak di panti pijit enak ya itu itu kondisinya karena sekali lagi kenikmatan kenikmatan ketaatan itu dicabut dicabut jadi gak ada betah-betahnya itu kalau imamnya baca jus 30 kalau imamnya baca 30 jus ya lebih repot lagi udah tobat tobatan nasuha dari masjid iya udah gak ngabet tau deh jerah karena kenikmatan nur itu dicabut sama Allah itu yang terjadi beda kan kalau misalnya apa namanya dia maksiat enak terus jadi dia misalnya misalnya maksiat jam 12 enak banget terus jam 3 dia tahajud lebih enak lagi kayaknya gue pilih jam 3 aja deh jam 3 lebih enak tapi kenyataan gak demikian begitu anda maksiat jam 12 kalaupun anda solat jam 3 gak enak rasanya beda rasanya beda karena hati itu pekat ketika beribadah gak akan khusyuk nah itu yang dilupakan karena banyak orang mengaitkan musibah dan kegagalan hanya dari sisi fisik mereka tidak menganggap khusyuk dalam kegagalan khusyuk dalam sholat itu adalah sebuah kegagalan mereka tidak menganggap ketidakikhlasan dalam ibadah adalah sebuah kegagalan mereka tidak menganggap ketenangan dalam hidup adalah sebuah kegagalan karena selalu orang awam sekali lagi fisik 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 materi 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 padahal Malik Bindinar mengatakan tidak ada hukuman yang lebih parah daripada hati anda dikeraskan sama Allah jadi anda tidak bisa khusyuk tidak bisa nangis ketika ibadah tidak bisa zikir dengan nikmat tidak bisa menikmati lantunan Al-Quran Al-Karim itu fatal itu fatal hati itu kalau sudah hancur itu fatal makanya hadirin Ibn Al-Qayyim mengatakan kalau kata Ibn Al-Qayyim mayoritas doa ketika kondisi sangat genting itu pasti ada atau biasanya ada kalimat Tauhid apa doanya Nabi Yunus doanya Nabi Yunus La ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minal zalimin La ilaha ila anta subhanaka ini kuntu minal zalimin ada kalimat Tauhid apa tidak La ilaha ila anta tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali engkau subhanaka mahasuci engkau ini kuntu minal zalimin dan aku termasuk orang-orang yang zalim kenapa dalam kondisi-kondisi berat tekanan kegentingan doanya memiliki unsur Tauhid dan ada kalimat Tauhid karena kata para ulama yang bisa membuat kita bertaham dari tekanan hidup musibah hidup bencana hidup jika hati kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan yang bisa menolak balak dan membuat secercah cahaya itu bersinar setelah gelapnya ujian dan musibah adalah Tauhidullah dan yang membuat kita tersenyum diatas puing-puing masalah adalah ketika kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi hati bertahamu itu sebuah solusi yang membuat kita hancur lebur itu kan bukan masalah tapi kita gak bisa menyelesaikan masalah tersebut ya gak angka perceraian ini tinggi banget teman-teman sekalian bahkan termasuk yang udah ngaji banyak yang divorce saya ingin tanya masalah kenapa orang cerai kenapa orang cerai hmm kenapa orang cerai susah kalau nanya sama orang yang gak berpengalaman ya gak gak tahu jawabannya kenapa orang yang bercerai karena banyak masalah bukan kalau cerai itu karena banyak masalah antum cerai semua nanti cerai siapa yang gak punya masalah dalam pernikahannya gak ada gak ada semua banyak masalah siapa yang punya 1, 2, 3 masalah siapa yang masalahnya di bawah 20 gak ada kelihatan mukanya kelihatan banyak masalah dan saya juga banyak masalah yang buat orang cerai itu punya masalah gak bisa menyelesaikan itu orang cerai jadi gak bisa menyelesaikan itu cerai kalau semua masalah bisa diselesaikan clear dan itu tadi kata kuncinya itu hati bertauhid kepada Allah hati makanya doanya itu ada kalimat tauhid makanya doa kesedihan apa yang panjang itu anak abduk wabunu abdik wabunu amatik saya hambamu anak dari hambamu anak dari hambamu tauhid tauhid penyembahan kepada Allah dan itu yang diserang ketika kita maksiat kualitas tauhid kita akan turun kotor hati gelap habis mana yang lebih parah daripada hukuman yang membuat hati kita teras kata Malik bin Inar oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah inilah pentingnya ilmu dan ini korelasi ilmu dengan rasa takut yang dijelaskan Ibn Rajab kenapa demikian karena kalau kita gak punya ilmu tentang data-data yang baru saja disebutkan kita gak akan takut bermaksiat apalagi lezat kan tadi enak yang membuat kita takut mikir-mikir lagi aduh gue gak berani itu apa ilmu oh ternyata di samping rasa nikmat ada jadi gak terkecoh orang kan berpikir kalau nikmat enak semua oh enak dihabisin padahal racunnya disuapan ke 10 disuapan ke 15 baru mati disitu nah untuk untuk mendetect itu semua butuh ilmu itu poinnya hadirin jadi untuk menumbuhkan rasa takut sehingga gak gampang-gampang maksiat antum kan harus punya data tentang poin-poin di atas poin-poin di atas bahwa ada kenikmatan bahwa terus yang diserang itu hati terus kita gak bisa khusyuk beribadah terus ma'i syatan donka hidup sengsara maka kita akan berpikir seribu kali kalau mau berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini hal yang perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sekali lagi kenikmatan beribadah itu di atas kenikmatan maksiat itu yang harus kita camkan Malik bin Dinar juga mengatakan matana'amal mutana'imun bimithli zikrillah tidak ada kenikmatan yang bisa dirasakan oleh para pencinta kenikmatan yang menyamai berdikir kepada Allah tidak ada kenikmatan yang lebih indah dari berdikir dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan Abu Sulaiman itu pernah menyatakan salah satu ulama para ahli tahajud di malam hari itu merasakan kelezatan yang lebih nikmat daripada orang-orang yang hidupnya menikmati dunia malam jadi yang hangout yang clubbing yang pulang jam 3 jam 4 malam karena mereka ngapain sih pada kesana kan cari kenikmatan cari hal yang menghilangkan penat mereka kata para ulama tahajudnya para ahli tahajud itu lebih indah lebih indah makanya mereka mengatakan walau lallail ma'ahbaptul bako' di dunia kalau bukan karena adanya waktu malam saya gak mau hidup lama-lama di dunia yang mereka incar itu waktu malam sehingga mereka bisa sujud kepada Allah bisa angkat tangan nangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi yang jadi masalah mereka gak ngerti gitu loh mereka kan teman-teman atau saudara-saudara kita yang misalnya malam mingguan ini mereka clubbing dan mereka hangout itu kan mereka cari apa sih dari kebahagiaan kan dari ketenangan bener gak sih iya kan karena hidup mereka gak tenang hidup mereka gak nyaman karena kalau hidup mereka tenang keluarga mereka nyaman kira-kira jam 12 masih ada di club gak? gak ada orang kita itu kan kan fitrah manusia gini hadirin kalau sudah mendapatkan kenyamanan dia gak mau dia berat untuk pindah ke tempat lain kalau udah pewek susah tuh hadirin gitu makanya kan yang paling susah apa yang salah satu yang paling susah mengkondisikan jamah apa itu kan suruh maju dari yang pada nyender suruh maju kenapa? karena udah pewek gitu loh eh pak maju pak enggak pak nyender orang tuh kalau udah enak udah nyaman itu gak mau disuruh ganti posisi pindah posisi gak mau dia pengen disitu aja udah bener gak? nah kalau kalau di rumah mereka mendapatkan ketenangan kenyamanan kebahagiaan kira-kira mau diajak keluar rumah gak? gak mau gak gue di rumah aja orang udah nyaman kok sama istri sama anak bisa ibadah bisa zikir mereka tuh keluar belum pulang ke rumah itu karena hidupnya gak nyaman hidupnya gak nyaman tapi kan itu lagi dunia itu kan tentang pencitraan hadirin dunia itu tentang pencitraan dan berbangga-bangga seseorang tidak mau memposting kehancuran hidupnya di hadapan masyarakat semua ingin tampil perfect di dunia semua ingin tampil hebat di dunia maka mereka gak akan mau mengakui tapi itu kenyataannya kalau anda bahagia dengan kehidupan normal anda anda gak mungkin ada disana jam 1 malam keberadaan anda disana jam 12 malam jam 1 malam jam 2 malam disaat banyak orang sudah berkumpul dengan pasangannya dengan suaminya dengan istrinya dengan anak-anaknya itu menanyakan anda gak ada bahagia anda cari kebahagiaan dan kesihannya kalau anda pulang dan sujud kepada Allah itu lebih indah tapi yang jadi masalah anda gak mau nyoba anda gak mau berusaha anda gak mau praktek gitu loh jadi anda merasa kehidupan anda ini udah yang paling keren udah yang paling nyaman udah yang paling kece udah yang paling asik itu itu sama aja di sebuah kota sebuah kota yang ada hanya mobil Avanza misalnya gak ada Alphard disana jadi sehingga orang yang paling kaya merasa Avanza udah paling canggih makanya begitu ngeliat orang Alphard oh gak enak ini mobil kegendutan mendingan Avanza gue keren karena dia belum pernah masuk tuh coba masuk deh baru anda diem tuh iya bener karena selama ini gak pernah nyoba gak pernah lihat jangan liatnya gak pernah jadi seakan-akan itu mobil dia yang paling keren begitu kan mereka gak mau coba ibadah di masjid berdikir ngaji jadi seakan-akan itulah solusi satu-satunya padahal gak demikian padahal tidak demikian makanya Ibn Mubarak mengatakan masakinu ahli dunia khuruju anha walam yudhuk wa atyabama fiha itu para pencari dunia itu masakin orang-orang miskin kenapa? karena saat mereka meninggal dari dunia mereka belum pernah merasakan hal yang paling nikmat dan indah di dunia kasihan mereka jadi hidupnya cari dunia cari kelezatan kelezatan dunia dan ketika meninggal justru yang paling nikmat gak pernah mereka rasakan gak pernah mereka coba makanya harus dicoba hadirin harus dicoba dan coba itu jangan sekali dua kali datang kajian dan satu dua tiga malam tahajud karena semua proses adaptasi itu berat Antum pindahan rumah nih akhirnya Antum dapat di rumah yang paling enak di Jakarta spot yang paling apa spot yang paling strategis tempatnya representatif dan seterusnya tapi saya ingin tanya pas Antum pindah-pindahan hari pertama kedua ketiga enak gak disitu? gak enak Antum lagi hari pertama kedua ketiga seminggu pertama aja gak enak kenapa? karena capek pindah-pindahan masukin bangku lah terus buat layout ruang tamu lah belum lagi adaptasi tetangga masih jutekin Antum karena dia gak tau Antum tetangga barunya nah pas satu minggu Antum bilang ke istri Antum kayaknya aku gak betah disini kita pindah lagi aja loh jangan ini masa adaptasi jangan anda pindah anda baru bisa menikmati rumah baru anda itu setelah beberapa waktu ini udah paling keren nih ini nih yang dirahmati oleh jangan walk out gitu loh baru satu dua kali kajian kayaknya gak enak ngantuk dan seterusnya kan tadi kan anda banyak maksiat tuh kan tadi kata Al-Imam Hassan Al-Basri kalau banyak maksiat ngantuk gitu loh pas kajian kalau banyak maksiat tidur pas khatbah Jumat gitu loh jadi hilangin maksiatnya dulu jalani proses adaptasinya baru kenikmatan-kenikmatan itulah ucapan Abdullah bin Mas'ud Al-Hakku Sakil kebenaran itu berat tapi di awal selanjutnya enak deh enak kalau kebenaran gak enak gak mungkin Bilal lebih memilih disiksa daripada Kufur kan gitu pasti kan ada yang enak kalau gak enak gak mungkin lah kalau kebenaran itu gak nikmat tidak mungkin Sumaya menjadi syahidah pertama gak mungkin apa susahnya mengatakan saya Kufur dengan Muhammad saya Kufur dengan Allah tapi mereka gak mau itu kan pasti ada kenikmatan oleh karena itu hadirin makanya butuh keistikomahan itu harus paksa dulu paksa makanya kan kata Nabi apa wa innama sabru bitta sabur sabar itu dipaksa harus sabar paksa emang jiwa kita pertama tahun harus dipaksa ngantuk ngantuk kajian begitu ngantuk siram udah siram tapi jangan siram temen gitu loh iya siram ke muka biar seger apa kan itu mengapain pokoknya harus dipaksa harus dipaksa harus dipaksa apa itu waktu saya mondok di Surabaya itu ada teman-teman itu yang udah belajar kecapean ngantuk itu semua cari ide masing-masing untuk menghilangkan ngantuknya cari ide mereka maksa pokoknya saya gak boleh tidur saya harus belajar saya harus belajar saya harus belajar saya lihat ada kakak kelas saya itu jam 11 jam 12 malam ada yang lari-larian gitu bolak-balik lari bayangkan 11-12 lari-larian biar ngilangi rasa ngantuk itu lari lari kalau gak tahu itu dipikir keserupan jam 11 iya benaran 11 malam lari-larian pas udah keringetan seger baca lagi dia itu ada salah satu kakak kelas saya itu biar dia harus meroja akurannya harus meroja akurannya tapi ngantuk kan itu bisa jam 11 sampai jam 2 itu meroja sambil jalan sampai ke Tanjung Perak Surabaya Tanjung Perak kita di daerah di Al-Irsyad di Masjid Al-Irsyad jadi dari Masjid Al-Irsyad ke Tanjung Perak baca Quran balik lagi karena kalau duduk gini kan tidur ya kan pengalaman antum kan kalau baca Quran yang bertanya berapa lama biar gak tidur dia jalan jalan sampai Tanjung Perak balik lagi terus masuk jam 2 jam 3 malam harus dipaksa kalau gak bisa orang-orang besar itu itu berusaha semaksimal mungkin ilmu birohatil jasad kata para ulama ilmu itu gak bisa didapatkan dengan jasad yang sukanya santai-santai nyaman ngobrol kung-kung kuping-kuping gak bisa itu harus semangat oh entah dapet dunia aja jungkir balik masa dapet akhirat gak jungkir balik kan bisa bisa kan gak ada kata terlambat saya tahu ada seorang ustad kalau saya sebut nama beliau hafidhu Allah itu banyak dari antum yang pasti akan tahu beliau itu waktu kuliah gak punya uang itu malamnya sempat jadi security sempat jadi security jaga malam begadang paginya belajar itu bayangin karena beliau luar biasa jazallah khairan terus punya kesempatan belajar sudah apa usianya lebih tua dari kita-kita anaknya udah banyak jadi beliau harus punya pemasukan tapi semangat belajar agamanya tinggi akhirnya begitu belajar paginya sampai siang malamnya security tapi itu tadi ya rfaillahu ladhina amanu minkum ladhina utul ilmu terwajat Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat sekarang beliau diangkat derajatnya sama Allah SWT dan semoga Allah jaga keistikomahan beliau jadi gak ada alasan gak ada alasan ini masalah mental masalah semangat bukan masalah bisa atau gak bisa kalau Allah sudah kasih taufik kenapa gak bisa walau ta'ala alam ini yang bisa disampaikan begitu semoga bermanfaat dan kita buka sesi tanya jawab barang siapa yang mau bertanya khususnya tentang misalnya di bulan suci Ramadan karena kita akan memasuki bulan itu saya berikan kesempatan wa sallamu ala amin Muhammad selamat menikmati pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tadi Ustaz menyebutkan menuntut ilmu jangan pindah-pindah tempat namun bagaimana bila menuntut ilmu pindah-pindah tempat tetapi tetap satu madhab atau karena berdasarkan tema yang dibahas ya terima kasih antum apa-apa sih ya hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT maksud saya jangan pindah-pindah tempat bukan berarti antum hanya belajar disini aja misalnya hanya belajar disabtu malam gak juga tapi ketika antum sudah memutuskan duduk di sebuah majelis itu jalani dengan rutin lalu istiqomah jalani dengan rutin dan istiqomah jangan duduk di majelis A satu dua kali terus pindah majelis B satu dua kali lalu pindah lagi pindah lagi pindah lagi pindah lagi gak akan pintar dan gak akan berkah itu ilmu tidak akan berkah dan tidak akan pintar yang benar adalah duduk di sebuah majelis dan antum bisa lebih dari satu majelis atau ambil misalnya majelis akidah sama usad siapa majelis fikih dengan usad siapa lalu majelis adab dengan usad siapa dan lain-lain udah continue tuh gitu loh jangan loncat-loncat dan kalau kita apa kalau kita masih masih basic banget jangan terlalu banyak juga bukan itu bukan nasihat saya itu nasihat al-imam as-safi'i nasihat al-imam as-safi'i kepada seorang guru yang bernama Abu Abdus Somad kata imam as-safi'i isdihamu isdihamul kalami is-sama'imu dillatunil fahmi banyaknya data yang didengar di awal-awal proses belajar itu justru akan menyesatkan pemahaman seseorang bukan kata saya itu kata imam syafi'i dalam kitabnya al-awasaya kalau tidak salah dalam sebuah kitab al-awasaya jadi ini nasihat dari pakar satu dari empat imam madhab isdihamul kalam is-sama' mudillatun lilfahmi banyaknya data ada yang bilang gini ada yang bilang gini ada yang bilang halal bilang haram dan seterusnya di awal-awal belajar itu justru bisa menyesatkan pemahaman membuat bingung membuat bingung makanya seluruh madhab fikih ketika mengajarkan sebuah eh mengajarkan mengajarkan madhab mereka masing-masing itu langsung dijelaskan khilaf apa tidak tidak antum disuruh belajar matan yang tipis dan tidak ada khilaf sama sekali di matan tersebut tidak ada khilaf sama sekali di matan tersebut itu metode nah dengan ketika ada orang yang belajarnya pindah-pindah sana kira-kira yang didengar satu satu frekuensi atau banyak frekuensi nah itu kan bikin bingung itu bukan metode para ulama makanya kan sempat kita jelaskan di awal-awal kalau belajar ilmu fikih itu pertama belajar matan belajar satu kol aja lalu selesaikan dari awal sampai akhir begitu selesai ngapain ulang lagi tetapi di level yang lebih tinggi intermediate misalnya belajar khilaf dalam madhab lalu begitu hatam dari toharah sampai selesai baru ningkat lagi belajar fikir mukoran khilaf antar madhab makanya karena prosesnya begitu sistematis maka hasilnya juga kuat dan begitu semuanya kan semuanya demikian bidang manapun demikian di bidang manapun antum gak mungkin diajarkan khilaf di awal gak mungkin dijelaskan perbedaan di awal gak mungkin belajar apa lah belajar fisika siapa yang hobi fisika disini semuanya dari wajah-wajah antum sih fisikawan fisikawan semua dalam ilmu fisika ada khilaf apa gak siapa sih yang fakultas fisika siapa 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 angkat tangan gak ada gak ada yang jurusan fisika dalam ilmu fisika ada khilaf apa gak ada ada ya simple aja lah teori fisikawan yang baru meninggal Stephen Hawking misalnya teori dia alam semesta ini terjadi karena apa teori apa big bang teori big bang itu khilaf apa tidak khilaf khilaf tapi saya ingin tanya kapan pertama kali untuk belajar fisika tekanol kecil tekanol besar kalau saya SM kita kapan sih kan belajar era kita SMP SMP atau belajar khilaf ketika fisika SMP gak ada khilaf disana gak diajarin khilaf cuma satu pandangan dulu baru nanti kalau antum masuk S1 mungkin S2 baru antum belajar khilaf harusnya kan semua bidang demikian yang jadi masalah sekarang ini dunia informasi dibuka oleh Allah SWT dan semua referensi bisa kita dapatkan modal jempol jadi orang-orang yang newbie-newbie dalam masalah ilmu yang baru-baru itu langsung pendapat A pendapat B pendapat C pendapat D dan bingung sendiri dan itu bukan metode belajar jangan bicara masalah khilaf dan jangan buka pintu itu ketika antum baru belajar antum belajar bertahap maksudnya apa korelasinya dengan yang pertanyaannya dengan antum kemana-mana itu kan berarti antum akan membuka kedua telinga antum untuk mendengarkan khilaf benar apa tidak karena saya ingin tanya ketika antum pergi ke datangin misalnya banyak sekali majelis kira-kira pandangan usatnya sama semua apa tidak enggak jadi selesaikanlah misalnya bab akidah dengan usat A yang memang kuat akidahnya lalu Vicky dengan usat B misalnya atau mungkin usat A juga karena sama-sama kuat udah isi koma nanti begitu basic antum kuat antum baru lihat atau alu baru kembangkan ilmu antum yang lain cuma demikian hadirin sekali Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga usat dan seluruh umat muslimin mendapatkan rahmat dari Allah amin ya rabbal alamin usat saya ingin bertanya apakah masih diadab di akhirat jika sudah bertawubat jazawal akhirat ya terima kasih atas pertanyaan jika kita sudah bertawubat Nabi SAW bersabda orang yang bertawubat seperti dia tidak berdosa sama sekali maka insya Allah tidak diadab pada hari kiamat jika taubatnya taubatan nasuhah jika taubatnya taubatan nasuhah tapi kalau taubatnya tidak diterima ini yang jadi ini yang jadi masalah ini yang jadi masalah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala salam waalaikum waalaikum salam saya ingin bertanya kalau nanti saya punya suami berjenggot dosakah saya menyuruh beliau untuk memotong jenggotnya soalnya saya agak tidak suka ustad terima kasih terima kasih jazawal atas pertanyaannya dan kejujurannya mengucapkan perasaan berarti saya salah satu yang tidak disukai oleh dia hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala khususnya yang bertanya kalau kita tidak suka sama laki-laki berjenggot konsekuensinya kita tidak suka dengan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam dan kita tidak suka dengan para Nabi dan Rasul yang lain karena jenggot adalah syariat para Nabi dan Rasul makanya dalam ilmu fikir jenggot itu dimasukkan ke sunanul fitrah apa maksud sunanul fitrah syariat yang berlaku bagi para Nabi dan Rasul karena tidak semua syariat di Nabi yang satu berlaku di Nabi yang kedua sebagaimana di era Nabi Adam atau di masa Nabi Adam tidak bolehnya nikah antara saudara kandung sedangkan syariat Nabi SAW tidak diperbolehkan tapi ada beberapa syariat yang semua Nabi dan Rasul sama dan diantaranya adalah ikfa ulehya membiarkan jenggot itu tumbuh jadi repot kalau tidak suka sama Nabi Muhammad tidak suka sama Nabi Isa tidak suka sama Nabi Musa dan seterusnya jadi fatal itu hadirin yang dirahmati oleh Allah jadi teman kita siapa dong kan antama aman ahbabkah engkau akan bersama dengan orang yang engkau suka dan cintai nah kalau kita tidak suka sama Nabi Muhammad tidak suka sama Nabi Isa tidak suka sama Nabi Musa tidak suka sama ini karena mereka berjanggot ya kita dikumpulin sama siapa itu hal yang penting oleh karena itu ini yang perlu kita samkan bersama-sama cintailah cintailah apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan menuruh beliau memotong jenggotnya itu diperinci kalau maksudnya memotong segenggam sekali lagi banyak para ulama yang membolehkan segenggam tapi genggaman suaminya iya jangan genggaman anaknya yang usia dua bulan gitu loh ngerti ya jadi genggaman yang punya janggut kalau anak yang dua bulan repot gitu loh gitu jadi disini bukan disini gitu loh sama aja gak perlu digenggam kalau begitu jadi kalau itu masih diperbolehkan oleh banyak para ulama dan ini dijelaskan juga oleh al-imam ibna amtilbar dan para ulama yang lain dan banyak mengatakan ini pendapat banyak sekali para para ulama kita tapi kalau maksudnya memotong di bawah satu genggam ini yang jadi masalah ini yang jadi masalah dan ini bertentangan dengan sabda nabi wa'afulliha dan biarkan janggut itu tumbuh Allah jadi itu harus diperinci kalau seperti ini diperbolehkan sebagaimana hadith ibnu Umar ya ketika tahalul itu memotong ke genggam kalau ada yang mengatakan tapi kan itu pas tahalul bukan pas di Jakarta itu dijawab sama ibna abdilbar kalau itu boleh di tahalul maka juga boleh di Jakarta di tempat-tempat lain kenapa demikian karena maksud dari tahalul ketika berumrah misalnya itu kan apa menghalalkan hal-halal yang untuk sementara waktu diharamkan ketika ihrom tadi paham ya tidak tahalul ketika umrah itu artinya apa sih menghalalkan kembali beberapa hal yang halal namun untuk sementara waktu diharamkan pada saat ihrom makanya kan ya gak boleh pada saat hal yang haram dan untuk sementara waktu gak boleh ketika ihrom apa bunting rambut sabut bulu pakai parfum dan apa dan lain-lain ya dan lain-lain menikah melamar nah begitu tahalul semua itu jadi boleh kembali nah ketika ibnu umar menggunting segenggam berarti itu termasuk yang halal apa yang haram yang halal bisa dipahami tidak itu apa ini walau Assalamualaikum Waalaikumsalam saya punya sifat terkadang kalau melihat istri orang saya suka padahal saya masih bujang seringkali saya coba untuk menahannya tapi tidak bisa apa yang harus saya lakukan sedangkan kalau puasa Senin dan Kamis Alhamdulillah jalan terus apakah puasa yang saya lakukan akan sia-sia hanya karena suka sama istri orang mohon nasihatnya Ustaz ya terima kasih dan terima kasih atas kejujurannya semoga Allah memberikan solusi ya dan menurunkan syahwat kita yang pertama tentu saja doa sama Allah subhanahu wa ta'ala doa lah dan jujur ketika kita berdoa kepada Allah yang kedua puasa kata Nabi SAW karena puasa itu perisai Alhamdulillah beliau sudah puasa Senin dan Kamis tapi masih jadi tambah gitu loh puasa Nabi Daud jadi puasa Nabi Daud nah kalau masih begitu juga berarti evaluasi kualitas puasanya ada masalah nih karena kalau puasanya oke secara umum pasti akan memberikan solusi karena Nabi yang mengatakan Nabi SAW yang mengatakan jadi evaluasi karena kan Nabi yang bilang hadirin ruba sa'imin aduhu min siya milju wal atosh betapa banyak orang yang berpuasa janjaran dari puasanya hanya lapar dan haus berarti kan banyak orang itu kualitasnya bermasalah jadi bukan hanya sekedar puasa perbaiki kualitas puasa terus kalau memang ini berjalan terus berjalan terus maka Antum perlu evaluasi diri jangan-jangan nikah itu sudah sampai derajat wajib untuk Antum kalau sudah sampai derajat wajib ya menikah menikah karena ini bahaya suka apalagi suka sama istri orang suka sama anak orang aja bahaya apalagi itu anak sudah jadi istri orang lebih bahaya lagi jadi solusinya nikah tapi nikah juga jangan asal-asalan harus benar-benar di tata tapi insya Allah kalau misalnya Antum dan juga jangan yang berikutnya jaga pandangan juga lah budul basur nah ini kan apa nih itu oh ya terkadang kalau melihat istri orang saya suka ya jangan lihat gitu loh lihat suaminya aja loh ya benar kan boleh gak lihat suami orang benar ibu-ibu jangan jawab saya mau nanya yang disini boleh gak lihat suami orang boleh asal jangan dengan tatapan nafsu boleh jadi jadi ini salah nembak nih harusnya ke kanan dia ngeliatnya ke kiri gitu loh jadi Antum melihatin aja jenggotnya Antum melihatin itunya gitu loh insya Allah insya Allah ilfil sama istrinya insya Allah ilfil sama istrinya jadi jangan dilihat yang jadi masalah Antum melihat gitu loh baru kalau udah gak bisa juga udah nikah nikah tapi hati-hati pelan-pelan dan jangan tergesa-gesa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Allah memberkahi Ustaz dan suruh khumuslimin Amin Wa'iyakum Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Ustaz bagaimana telah disampaikan tadi bahwa maksiat yang kita lakukan akan menghasilkan kekerasan hati kelapangan hati dan semisalnya mungkin ya lantas bagaimana cara mengobati kekerasan hati tersebut mohon jawabannya Ustaz karena Anda merasakan hal tersebut dan Anda takut tergolong orang yang munafik apabila menutupi bahwa hati Anda keras dan dampak dari kerasnya hati itu Anda susah merunungi dan menangis di kalem membaca ayat-ayat Allah dan berzikir mohon nasihatnya Jazalakir ya terima kasih keberanian beliau untuk menyampaikan itu sebuah tanda kebaikan membersihkan hati kan kita sudah tahu bersama simpel sebenarnya yaitu sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jadi jangan banyak mikir pokoknya ada perintah kerjain ada larangan itu tinggalkan itulah yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 24 sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Allah dan Rasul mengajak kalian ke syariat yang akan membuat kalian hidup yang membuat hati kalian hidup gitu loh kalian bener-bener merasakan sensasi kehidupan jadi sambutlah seruan itu yang membuat hati kalian hidup jadi udah deh yang jadi masalah itu kita move on-nya kelamaan berubahnya itu pakai mikir-mikir udah jelas nih ayatnya masih ragu-ragu juga jadi kalau udah jelas pemahamannya bener perintahnya jelas larangannya jelas dan kita gak salah paham udah jangan banyak mikir lah kerjain kerjain dan disitulah keberkahan sebagaimana Nabi Ibrahim gak banyak mikir ketika Allah perintahkan beliau untuk menyembeli putranya dan Ismail juga gak banyak mikir apa kata ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini arofil manami anni azbahuka panzur madatara anakku aku diperintahkan oleh Allah melalui mimpiku untuk menyembelihmu bagaimana menurut Muna apa respon Ismail beri aku tiga hari ya bilang gitu tolong kasih kesempatan aku berfikir aku mau merenung aku mau tanya teman aku mau tanya guru BK gak kan gak ada apa kata Nabi Ismail ya ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minasabirin wahai ayahku lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu itu gak banyak mikir istajibu sambut kesempatan kesempatan kebanyakan mikir mikir itu bagus tapi pada tempatnya gitu loh mikir itu bagus bukan gak boleh mikir mikir itu bagus tapi kalau salah tempat gak nyaman itu ya 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 panjang-panjang sekali pertanyaannya bagaimana? Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam Pak Ustaz saya mau bertanya jika ada orang epilepsi kambuh pada saat sholat dan dia baru sadar dan sholatnya itu pun tidak bisa dijama apakah dia akan dosa karena meninggalkan sholatnya atau bagaimana? mohon penjelasan Pak Assalamualaikum, senyum, mohon maaf jika ada kata-kata yang rancu atau tidak dimengerti ya makasih dan gak harus senyum ya hadirin Nabi Sosa bersabda barang siapa yang ketiduran atau lupa sehingga dia gak sholat maka dia sholat ketika dia ingat atau dia terbangun maka kasus ini dikiaskan ke hadis di atas kalau dia epilepsi lalu dia gak sadar lalu dia bangun misalnya itu sholat subuh lalu dia baru sadar jam 7 pagi kalau ini sholat asar dia sadar baru jam 7 kurang 15 maka tidak ada masalah sama sekali dia sholat ketika dia sadar insya Allah la yukalifullahu nafsan ilau sa'aham Assalamualaikum Ustaz Waalaikum Salam tolong kasih nasihat kepada orang yang kehilangan barang di sebuah kajian dan dikhawatirkan dia trauma karena kejadian ini ya terima kasih ya hadirin yang dirahmati oleh Allah tas hilang gitu ya atau sendal hilang akhirnya dia trauma karena dia trauma besok-besok dia gak mau pakai sendal lagi ke kajian gitu mungkin ya traumanya kan macam-macam jadi yang pertama kembali kepada konsep tanah suci itu gak bisa mensucikan seseorang nah sekarang jadi masalah banyak orang ketika misalnya ke rumah Allah atau ke masjid atau mungkin ke masjidil haram masjid nabawi sekalian itu merasa orangnya baik-baik semua enggak tanah suci itu gak bisa mensucikan seseorang gitu loh tapi kan nabi itu dari Mekah Pak Ustaz iya nabi dari Mekah Abu Jahal juga di Mekah Abu Lahab di Mekah jadi komplit juga tuh kota Mekah jadi kita waspada jangan melakukan tindakan yang memancing karena ada kejadian kehilangan tas karena dia bawa tas dia taruh pas sudah kok pas sudah komat gitu tiba-tiba saf depannya kosong dia manju tasnya gak dibawa gitu loh merasa aman aja insya Allah orang yang sholat begitu salam nolak ke belakang hilang tuh tas jadi ya itu salah anda kenapa ditinggalin ke belakang gitu anda bawa lah jadi jangan merasa jangan meremehkan sebuah tempat dijaga tuh terus yang kedua kalau kodarullah hilang tenang aja konsepnya gak ada orang yang bisa bawa kabur harta kita kalau dia gak balikin di dunia dia akan balikin di akhirat tenang aja itu investasi dan kita lebih butuh tuh tas di dunia apa di akhirat di dunia di akhirat gitu loh lebih butuh di akhirat tapi Ustad 20 juta tuh di tas saya oke kalau misalnya tuh tas gak hilang terus 20 juta ada di tangan kita ada yang bisa jamin gak 20 juta itu benar-benar bisa kita manfaatkan menjadi sebuah pahala kan gak ada yang jamin bisa jadi kita pakai buat gak jelas 19,9 juta akhirnya kita infakan cuma 100 ribu ya Allah ada 20 juta infaknya 100 ribu doang tapi kalau 20 juta itu dibawa kabur 20 juta itu 100% berubah jadi pahala di akhirat gitu loh jadi harusnya Alhamdulillah investasi akhirat kalau gitu kalau dia mau balikin saya gak mau deh Pak Ustad ya jangan juga terima gitu loh dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mungkin itu ya jadi gak usah khawatir dan terakhir ini poin nih introspeksi diri karena kan apapun yang menimpa kalian itu karena dosa-dosa kalian nah perbanyak istighfar deh jangan nyalain orang termasuk yang ngambil gitu jangan artinya jangan terlalu oh gara-gara dia ini kurang ajar dia gak punya perasaan masuk di masjid juga nyopet gitu loh hadirin yang dirahmati oleh Allah ya simple aja kalau dia gak apa gak malu sama Allah masa dia punya perasaan sama kita orang di rumah Allah aja dia masih berani dosa tuh jadi lebih baik kita introspeksi diri dengan introspeksi diri banyak hal-hal yang akan kita dapatkan insyaallah mungkin itu poinnya Assalamualaikum Assalamualaikum Insyaallah di tahun 2018 ini anak ada niat ingin nikah kepada ustaz dan rekan-rekan jemaah anda mohon bantuan doanya agar kinan anak ini Allah kabulkan dan Allah mudahkan jazanglah khair amin wafakukumullahu liwayhibu yerdah ya kita doain antum doain anak udah antum doain tuh gak kok antum diam aja dia kan minta doantum juga doain wafakukumullahu Assalamualaikum semoga berhasil Assalamualaikum Ustaz Waalaikum ingin bertanya saya seorang mahasiswa yang putra atau putrinya bercampur menjelang ujian biasanya belajar belajar bersama-sama teman-teman akhwat apakah itu termasuk maksiat bagaimana membatasan interaksi pria dan wanita belajar bersama teman-teman akhwat bukan sebuah maksiat jika semuanya akhwat itu benar kan belajar sama akhwat tapi kalau ada ikhwan dan akhwat terus udah gak jelas dari itu ruang tamu kayak apaan nah ini nah ini perlu di atur layoutnya dipisah akhwatnya disana ikhwannya disini jadi jangan sampai campur-baur yang akhirnya bersentuhan ngobrolnya gak jelas terus akhwatnya belajar sampai nungging-nungging kan gak jelas tuh kalau udah apalagi di lantai gitu ya nah ini yang perlu disampaikan kalau gak berkah gimana nanti masa depan kita akan baik gitu tapi juga biasanya kan yang namanya putra-putri kita gini kan masih awam ya jadi jangan sampai fokus kita hanya masalah-masalah seperti ini dan lupa mencari solusi akar masalahnya akar masalahnya ini kan karena mereka gak ngerti agama akar masalahnya karena tauhid mereka belum kuat akar masalahnya karena imannya belum kokoh nah jadi ya langsung direct tegas terus kencang masalah seperti ini lalu di waktu yang sama kita melupakan tauhid dan mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita ya bukan solusi juga mereka berontak nanti ya simple aja deh kita tahu bersama-sama bahwa yang didakwakan oleh Nabi SAW pada saat belum diutus kepada umatnya masalah ikhtilat dulu atau masalah tauhid dulu tauhid dulu gitu loh bahkan masalah hijab turunnya di Madinah puasa di Madinah zakat di Madinah homer diharamkan di Madinah judi itu di Madinah bayangkan judi di Madinah kenapa karena di awal tauhid dulu bayangkan judi depending karena membahas akar masalah dulu antum sebagai orang tau lebih shock mana anak-anak antum begitu antum masuk rumah pada judi togel atau ikhtilat anak tanya gimana antum ya nikah aja belum gimana mikir anak-anak atau kebalik orang tua antum lebih shock yang mana begitu dia masuk ke rumah antum belajar bener-bener belajar tapi rada ikhtilat gitu atau antum judi togel lebih shock mana judi togel gitu loh itu judi aja gak langsung disampaikan kan tadi surat Al-Baqarah Allah gak langsung mengharamkan judi kan Allah kasih bahasa tersirat suruh mikir mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya diharamkan belum belum diharamkan diharamkan setelah perang Uhud baru diharamkan jadi proporsional lah kita tidak meremehkan maksiat tapi kalau ingin mengkondisikan anak-anak bahas akar masalahnya dulu makanya kan konsep dakwah Al-Aham Fal-Muhim bicara yang terbesar bicara yang terpenting baru yang penting semuanya penting tapi ada yang paling penting yang jadi masalah sama banyak orang tua nih begitu ngeliat anaknya kenal sama seorang cewek atau seorang cowok terus pacaran langsung shock heboh panik dan seterusnya tapi gak pernah didik akidah gak pernah didik tauhid gak pernah mengajarkan asma wasifat kepada dia ya gimana anaknya mau berubah gak bisa ini dulu diajarin pelan-pelan Allah Alhamdulillah Alhamdulillah semoga Allah memberkahi majlis kita dan semua saudara kita di luar sana amin dan rohbar alamin ustaz anda ingin bertanya setelah anda berhijrah terkadang anda terkena futur dan terjerumus ke dalam maksiat terutama ketika sedang sendiri di rumah pertanyaannya apakah maksiat yang dilakukan ketika sendiri itu termasuk dosa syirik karena lebih takut dilihat manusia daripada dilihat Allah apakah amalan selama anda berhijrah lenyap karena maksiat tersebut mohon berikan nasihat untuk anda agar bisa menghindari kebiasaan buruk ini ustaz anda takut termasuk golongan orang munafik yang terlihat soalnya di mata orang tetapi sering terjumus maksiat ketika sendiri barakulawfikum ya terima kasih kita tahu bersama sebuah hadith bahwa ada orang yang punya pahala seperti gunung Tuhama lalu dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seru amal ibadahnya kenapa? karena Nabi SAW mengatakan Mereka ketika sedang sendirian dengan maksiat kepada Allah dia kerjain itu maksiat itu membuat hancur lebur amal ibadahnya sebesar gunung tapi perlu kita ingat di sisi lain Nabi juga bersabda semua umatku dimaafkan sama Allah kecuali orang-orang yang menampilkan maksiatnya menampilkan maksiatnya terang-terangan terang-terangan dipamerkan atau sekarang via sosmed dan seterusnya itu diancam gak diampuni berarti pemahaman terbaliknya atau gak usah pemahaman terbalik langsung ambil keumuman hadith ini kalau maksiatnya tidak terlihat diampuni gak sama Allah punya peluang besar diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu bagaimana kita mengkomparasikan antara dua hadith ini banyak para ulama mengatakan bahwa hadith yang pertama itu untuk orang-orang munafik untuk orang-orang munafik untuk orang-orang munafik atau untuk orang-orang yang ketika melakukan maksiat sendirian itu benar-benar ngeremehin Allah subhanahu wa ta'ala ada pun orang yang benar karena kehilafannya terus begitu dia maksiat dia masih punya rasa bersalah terus nyesel maka insya Allah tidak termasuk insya Allah tidak termasuk tapi ingat jangan dijadikan kebiasaan karena kalau dijadikan kebiasaan hobi kalau udah ada schedule-nya setiap seminggu empat kali maka bisa jadi kita terjatuh ke dalam golongan orang-orang munafik bermuka dua bermuka dua ini yang perlu kita camkan dan perlu kita ingat bahwa kebiasaan seperti ini adalah salah satu penyebab su'ul khatimah kata Al-Hafid Ibn Rojab dalilnya apa diantara dalilnya sabda Nabi SAW Nabi SAW menyatakan apa wa inna ahadakum layakmal bi'amali ahlil jannah hatta hatta ma yakunu bainahu bainaha illa zira' faya'mal bi'amali ahlin nar faydahulaha sesungguhnya diantara kalian ada yang semasa hidupnya mengerjakan amalan-amalan ahri surga sampai jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta maksudnya apa maksudnya sampai mendekati hari wafatnya fayas wiku alihil kitab lalu kitab catatan takdirnya berkata lain dia tergelincir di akhir hayatnya dan dimasukkan ke dalam api neraka hadis ini su'ul khatimah dan dalam riwayat yang lain Nabi jelaskan apa penyebabnya kok bisa nih orang mengerjakan amalan-amalan surga terus kepleset dan ini keluar dari kaedah umum kaedah umumnya kalau kita mengerjakan amal soleh akan mengundang amal soleh berikutnya akan mengundang amal soleh yang ketiga yang ketiga mengundang yang keempat keempat mengundang kelima sampai husnul khatimah tapi ini kok bisa beda dijelaskan dalam riwayat yang lain kata Nabi fima yadhar finnas atau bima yadhar finnas okamakal dia mengerjakan amal-amal soleh hanya dihadapan manusia dihadapan manusia kalau manusia gak ada dia maksiat kepada Allah itu penyebab su'ul khatimah ending yang buruk ketika kita meninggal dunia oleh kata ini yang perlu kita camkan bersama-sama Wallahu ta'ala'alam bisawab pertanyaan terakhir sebelum pertanyaan saya mau tanya dulu sama ini adik-adik kita lupa kita tanya terus nih ya adik-adik mana adik-adik kita mau adakah ada pertanyaan buat kalian apa ya pertanyaannya yang susah apa ada ide gak yang susah yang susah pertanyaannya sebutkan 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 tiga macam tawhid yang laki-laki perempuan tiga macam tawhid ada ustad jangan yang laki-laki dulu laki-laki udah udah pulang kayaknya nih anak-anaknya ada mana kamu antum antum masih merasa adik-adik usia antum berapa coba 2-7 saya 3-5 iya sih adik ya tapi bukan antum yang ada maksud ini anak kecil anak SD adik bisa tapi adik-adik antum udah gak cocok gitu loh iya iya gitu loh beda beda kan adik sama adik-adik itu beda nenek banyak yang di belakang itu tuh udah jadi seorang nenek tapi di belakang nenek-nenek mungkin masih agak tersinggung yang saya kan gitu loh antum om cocok tapi om-om kayaknya gak enak gitu ini adik-adik bukan adik doang siapa yang mau jawab 3 macam tawhid ada gak? temen gak ada? iya pak ini adik kok bapak bukan ini bukan buat bapak-bapak buat adik-adik buat anak kecil anak kecil SD 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 gak ada iya kamu kamu loncat karena kamu yang loncat ketawan tadi coba nama kamu siapa? adik 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 kamu yang dulu disitu itu ya? bukan apa 3 macam tawhid adik 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 insyaallah barakallahu makasih banyak dapet hadiah nah sekarang akhwatnya adik-adik ya ini jangan ngaku-ngaku lagi ini agak berat assalamualaikum stad assalamualaikum kamu umurnya berapa? 10 tahun oh iya masih adik-adik namanya siapa? insya gania oh iya apa jawabannya? siap tawhid rububiyah tawhid uluhiyah tawhid asmawasifat oh iya makasih banyak ya betul dapat hadiah ya makasih banyak pertanyaan terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh ustaz saya mau tanya orang tua anda nikah lagi jadi bapak anda udah gak perhatian lagi sama anda ibu anda salah sedikit langsung marah semenjak bapak nikah lagi sikap anda harus gimana ustaz syukran ya terima kasih lagi-lagi ini kembali membuktikan bahwa mayoritas yang poligami itu tidak memahami konsep poligami dan poligaminya bermasalah dan akhirnya membuat citra poligami itu buruk betul gak nih? kok ibu-ibu yang jawab betul? eh si ibu-ibu lah susah ini yang perlu kita camkan orang yang begini berarti gak siap nikah lagi tapi gimana sikap kita? sikap kita yang pertama harus objektif dan proporsional ingat kalau orang tua kita ngajak kekufuran aja Allah berfirman dalam surat luqman wa sahib huma fi dunia ma'rufah bersahabatlah dengan mereka dengan baik ini gak bisa dibenarkan tapi ini tidak lebih parah daripada kekufuran jadi sebagai seorang anak tetap berbakti kepada ayah dan ibu kita itu yang pertama yang kedua doain ayah kita dan yang ketiga nasihatin kalau kita gak berani nasihat langsung antum bisa pakai surat kaleng gitu loh tapi udah gak zaman surat kaleng ya ya antum pakai apalah email kaleng ke atau WA kaleng terserah yang penting ibu hanya kaleng nah tapi pakai bahasa yang bijak gitu loh ingetin takut kepada Allah dihisap sama Allah jangan sampai pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi pincang ini kesian ayah kita kesian kalau dia gak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih support buat ibu kita untuk tetap sabar tetap tambah dan ini ujian dan terus introspekti diri kenapa nih bisa terjadi di keluarga kita apa yang salah dengan dosa-dosa kita maka insya Allah kalau ini bisa disikapi dengan sabar dan mendekat kepada Allah insya Allah akan saya solusi ini yang bisa disampaikan terima kasih banyak dan mohon maaf tidak bisa dibahas semuanya dan oh iya insya Allah kita besok pertemuan terakhir di bulan Syakban ya benar gak sih sebentar kita nyontek nyontek tanggalan dulu ya 12 masih Syakban dan pertemuan berikutnya 19 itu sudah masuk Ramadan sudah masuk Ramadan dan tanggal 19 insya Allah kita akan kajian Ba'da Asar kajian Ba'da Asar agar dan ini kajian penting karena di awal bulan Suci Ramadan dan kita akan mulai dari jam berapa ya jam 4 ya insya Allah ya insya Allah Bada Asar sampai mendekati Maghrib dan kemungkinan besar mayoritas kita akan buka disini dan harapan saya ya hadirin yang dirahmatin dan teman-teman sekalian kita akan berusaha pelan-pelan jadi seorang penuntut ilmu ya kita pelan-pelan berusaha mengupgrade kualitas kita kita pelan-pelan berusaha meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita dan ciri khas orang-orang yang beriman dan bertakwa itu selalu berloma-loma dalam kebajikan apalagi di bulan Suci Ramadan dimana seluruh kebajikan dilipatgandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu pada kesempatan bulan pada saat berbuka ini kita pengen buat program bagi yang mampu itu pas kajian kita bawa makanan berbuka untuk kita dan untuk minimal satu saudara kita jadi buat kita dan untuk satu saudara kita jadi gimana pada hari itu kita jadi pihak yang memberi bukan diberi makanan berbuka karena tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah yang kedua manfaat rasa iman barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa maka dia mendapatkan pahala puasa orang tersebut alangkah kapan lagi ya dan alangkah indahnya jika kita bisa kasih makanan berbuka kepada seorang penuntut ilmu orang-orang yang berusaha bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang berusaha memperbaiki diri yang ikhlas yang tulus dan ini kesempatannya belum tentu kalau kita kasih buka di luar orang itu penuntut ilmu orang itu berusaha menjaga ketakwaan orang itu berusaha beriman tapi kalau di majelis seperti ini itu kita rasa banyak orang-orang seperti itu dan ini kesempatan emas buat kita dan sekaligus mendidik mental memberi kita jadi para sahabat kan galau hadirin sebagaimana hadis buhori orang-orang miskin di zaman sahabat itu galau kalau dikasih terus sama orang kaya dan mereka katakan zahabat ahlud duthuri bil ujur orang-orang kaya telah mengalahkan kita dengan pahala-pahala mereka karena mereka ngasih terus kita dikasih nah ini momentum bagaimana kita memberi jadi itu yang ingin disampaikan di tanggal 19 kita pengen bagaimana jika kita memberi gitu loh dan itu pahalannya gede banget dan itu lebih penting lebih besar daripada jika kita dikasih apakah dikasih di masjid di banyak masjid Jakarta antum ke masjid antum akan dikasih tapi ngasih ini momen yang sangat berharga apalagi yang antum kasih itu seorang yang ingin berhijrah bertaubat berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira setuju gak dengan konsep ini iya cuman 15 orang daerah sini doang yang disitu setuju apa enggak jadi gitu ya jadi kita bawa buat orang kita bawa buat orang minimal satu orang Ibnu Umar itu kalau buka puasa gak ngasih apa gak ada orang di rumahnya sehingga dia gak bisa kasih makanan berbuka dia gak mau buka di rumah dia keluar di jalan sehingga dia bisa ngasih orang itu Abdullah bin Umar jadi coba kita latihan bisa gak kita punya mental seperti itu kalau di Ramadan mentalnya masih cari bukaan gratis gimana di luar Ramadan berat stadium parah di Ramadan aja mentalnya cari bukaan gratis boleh sih tapi itu kan buat orang awam antum harus main di level lebih tinggi bisa aja kita atur untuk menservis itu bisa tapi sayang gitu loh ini Ramadan jadi kalau bisa sekali lagi kita yang ngasih di bulan suci Ramadan dan semoga gerakan ini bisa antum terapkan lagi di kesempatan kesempatan yang lain ini yang bisa disampaikan makasih banyak jadi setiap kita berusaha kasih buat saudaranya dan kita mendapatkan pahala orang yang berbuka minimal satu orang syukur-syukur bisa dua atau tiga orang ini yang bisa disampaikan senang bisa beribadah dengan antum dan saya ingatkan bahwa kita sudah sebentar lagi mendekati Ramadan maka lebih ditambah lagi tensi latihan kita pemanasan kita pemanasan membaca Al-Quran berfikir kepada Allah lalu salat-salat sunnah sudah mulai ditambah dengan lebih intens dan ingat kita bisa melakukan banyak salat sunnah mutlak kecuali di waktu-waktu larangan ini Ramadan dan bisa jadi ini Ramadan terakhir kita jadi well prepared lah persiapan harus matang dan semoga Allah memberikan taufik kita untuk bisa berjumpa dengan tamu yang luar biasa ini adanallah wa'iyyakum ajma'in subhanakul alhamdulillah ilah ilah anta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati